Halo guys, jadi hari ini gue mau sedikit review mengenai performanya EZ90 dari produk brand Ezreal Ini produk ini bergaransi 1 tahun, dimana spare part dan servisnya bisa kalian dapatkan dengan garansi 1 tahun Untuk bentuk fisiknya sendiri bisa kalian lihat dari beberapa video sebelumnya yang udah gue buat Dan disini nih untuk pengaturan keystone nya ada di sebelah sini dan pengaturan untuk fokus ada di sebelah sini Dan untuk lensanya di sebelah sini dan ini sebagai apa namanya buat IR laser nya atau buat infrared nya Dan disini ada beberapa port, ada TF card dan ada HDMI juga Nah, habis itu ada pun beberapa hal, port di belakangnya, ada VGA, ada untuk USB atau flash disk ya Ini kan USB port dan ada buat audio jack sama buat AV Jadi buat kalian yang mau nonton DVD bisa colokin langsung kesini Nah, waktu itu ada yang nanya di komen Dan gimana sih kalau proyektornya langsung ditampilin ke tembok Nah, kebetulan tembok saya ini yang di kantor ini adalah berwarna krem Dan tembok ini menggunakan wallpaper nih Dan udah kotor karena udah lama, belum diganti juga Dan dia ada coloknya atau patternnya disini nih, tuh kelihatan ya Jadi, nggak terlalu bersih Memang yang benernya kalau mau ke tembok harus bersih warna putih Nah, tuh kayak gitu aja kotor ya Cuma ya nggak apa-apa lah buat cuma demi nunjukin Disini gue bakal nunjukin beberapa fitur Fitur utamanya EZ920 Disini tuh kalian bisa lihat beberapa input di bagian atasnya Ya, menu-menu input ada HDMI, HDMI 2, VGA, USB, dan AV Ada untuk settingnya sendiri, kalian bisa atur bahasa di language Atau terus kalian juga bisa ganti-ganti wallpaper sesuka kalian Dan kalian bisa pilih untuk koneksi atau networkingnya ke Bluetooth Dan juga bisa untuk koneksi ke Wi-Fi rumah Ataupun Wi-Fi hotspot dari HP kalian Atau tablet kalian Atau juga mau bisa koneksi sama Wi-Fi di kantor Terserah deh Dan disini ada juga untuk bagian sistem settingnya Kalian juga bisa ngelihat untuk bagian wireless dan networknya Kalian bisa lihat juga bagian device-nya Untuk ngatur display, aplikasi yang telah kalian punya dalam proyektor ini Memorinya berapa, storage-nya gimana Ini kalian bisa cek semua sendiri Dan ini juga ada beberapa hal lainnya Yang bisa kalian lihat untuk pengaturan language, location, security Dan kalian mau reset sistem gimana Ini segala macam bisa kalian cek sendiri ya Nah, nanti kalau di aplikasi ini bisa kalian cek di bagian line yang ketiga Kalian bisa R-screen R-screen itu adalah untuk mirroringnya antara iOS Atau produknya Apple Dengan proyektor ini Dan disini kalian bisa ada aplikasi untuk browsing Yaitu Google Chrome Ada aplikasi untuk nonton Kodi M-Cache atau mirroring cache Ini buat ke HP Android ke proyektor Ada juga aplikasi Netflix yang udah terkenal Yang kita tahu Aplikasi untuk menonton Yang memang lagi kekinian banget Terus ada untuk aplikasi Playstore Untuk kalian download-download aplikasi terserah yang kalian mau Dan aplikasi YouTube Nah, disini kalian bisa memanage aplikasi kalian juga Kalian bisa cek tuh disini Apa aja yang mau kalian delete Atau kalian mau lihat Berapa memori yang kalian sisa punya Disini ada sistem setting juga Dan ini beberapa tampilan pop-upnya Dari aplikasi aja Oke Kalian bisa Coba cek-cek sendiri Oke Selanjutnya Saya akan nunjukin Untuk zoom setting Di sebelah kanan ya Tempat aplikasi Nah, zoom settingnya itu keren banget Jadi disini ada yang namanya Autotrapezoid Autotrapezoid ini Membantu proyektor itu Untuk menyesuaikan Apa namanya Keystone-nya tersendiri Tanpa harus kita betulin secara manual Jadi kayak kita misalkan geser ke atas nih Ya Tuh Dia ngeotomatis Bentuk kotak sendiri Jadi auto correction Kita kebawain Tuh Dia ngekotak sendiri kan Jadi karena Autotrapezoid-nya saya nyalain Kita nyalain ke atas Tuh Dia ngekotak sendiri Kita kebawain Tuh Dia ngekotak lagi sendiri Jadi memang Udah keren Tapi kalau kalian mau matiin Terus nganatur secara manual Lihat tinggal Digeser ke kiri Kayak tadi Tinggal di okein Kalian bisa atur cara untuk Mau kayak gimana Lebih ke pojok kiri Pojok kanan atau gimana Ini terserah kalian Bisa ngeatur secara manual Stone correction-nya Kalian bisa atur mau Flip ke atas Atau flip ke bawah Itu terserah kalian Secara horizontal Bisa flip ke kanan Atau flip ke kiri Miring Serong Itu terserah kalian Ini ada pengaturan flip juga Jadi kayak Tampak atas Tampak dari atas Tampak kiri kanan Atau sebaliknya kayak kaca Atau kalian bisa Research semuanya Kembali pada normalnya Nah kalau mau gampang Ya dibuat auto Trapezoid aja Karena udah canggih Nah Kayak gitu aja Nah beberapa Hal fitur lainnya Nanti Coba saya tunjukin Kayak ini Tadi ini Kalau buka google chrome Untuk browsing Yang kayak biasa Kalian untuk aksesnya Biar gampang Colok aja Di usb portnya itu Kabel Maksud saya Bisa colok mouse Dengan colok keyboard juga Jadi ngetiknya lewat keyboard Dan bisa pakai mouse Untuk ngarahin Pointernya Jadi lebih gampang Oke Dan ada juga Kalian bisa juga Buka Netflix Tinggal masukin Accountnya Tapi kan kalian harus Daftar dulu Yang punya register Account kalian Kalau belum punya Dan ya bayar Oke Itu aja Dan kalian juga bisa Mau download apa Dari playstore Bisa Kalian bisa nonton Youtube Serah kalian Kalian bisa Ngapain aja Karena ini Ada android proyektor Yang pasti Bebas buat kalian Semua Oke Ini Saya tunjukin Ini dalam ruang Bercahaya ya Lampu LED 5000 lumens Oke Ini lampu kantor Saya akan coba Tunjukin juga Dalam ruang gelap Ini di tembok Yang udah pakai Wallpaper Warnakrem ya Oke sebentar Ini dalam ruang gelap Seperti ini Terang Gak ada masalah Setiap sisinya Terlihat Fokusnya itu Lebih bagus Di tengah Tapi tetap Kiri kanannya itu Lancar Aman jaya Oke Sekarang kita coba Salah satu video Untuk tahu Gila gimana sih Performanya Lebih tepatnya Dan bagaimana sih Suara dari Proyektor Yang tersendiri Oke Ini by the way Guys Video salah satu Lagunya Oke Oke Jadi kalian bisa dengar Juga disini Suaranya Dari Proyektornya Ya Oke Sekedar videonya Itu kalian bisa lihat Dan ini bisa sampai Up to Sampai jumpa